Intro Forum Komunikasi FKIP di Indonesia bahas tentang pendidikan dan riset teknologi menuju masa depan emas 2024. IMAPSI UNILA gelar seminar nasional kesastraan menciptakan semangat generasi muda untuk mengembangkan eksistensi sastra di era literasi digital. Universitas Lampung Dolar SNBT 2024 Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Nashwanela Fani dan saya Kurnia Melia dalam ReportaseKom. Selama beberapa menit ke depan kami akan mediakan informasi terkini dan terpercaya seputar Lampung. Berikut informasi selengkapnya. Forum Komunikasi FKIP di Indonesia bahas tentang pendidikan dan riset teknologi menuju masa depan emas 2024. Acara pembukaan pertemuan pimpinan Forum Komunikasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan se-Indonesia diselenggarakan pada 2 Mei 2024. Bertempatan di Hotel Radisson Bandar Lampung. Kegiatan Forkom ini turut dihadiri oleh Gubernur Provinsi Lampung yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Dr. Anders Intizam. Rektor Universitas Lampung, Prof. Dr. Insinyur Lusmilia Afriani, Dewan Pembina dan Ketua Forkom Negeri se-Indonesia Prof. M. Rusti, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Prof. Sun Yuno, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepudayaan Provinsi Lampung yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kepudayaan Provinsi Lampung Tommy Erahandarta, Jajaran Pimpinan Universitas Lampung dan Sivitas Akademik Universitas Lampung serta segenap tamu undangan. Dalam sambutannya, Prof. Sun Yuno selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung mengatakan bahwa kegiatan ini diadakan setiap dua kali dalam setahun untuk membahas isu-isu terkini serta tantangan pendidikan dan riset teknologi. Ia juga mengatakan bahwa pertemuan malam ini dihadiri oleh 109 peserta dan rapat akan dilanjut pada esok siang dengan seluruh pimpinan FKIP se-Indonesia. IMABSI UNILA gelar Seminar Nasional Kesastraan menciptakan semangat generasi muda untuk mengembangkan eksistensi sastra di era literasi digital. Acara ini dihadiri oleh Eka Sofia Gustina MPD selaku Ketua Program Studi Bahasa dan Sastra FKIP Universitas Lampung, Yusuf Ridho selaku Ketua Umum IMABSI, serta para peserta Seminar Nasional Kesastraan 2024. Acara ini dimulai sejak pukul 8.30 waktu Indonesia Barat yang dibuka oleh Haissa Farina Salsabila selaku pembawa acara. Dilanjutkan sambutan dari Zebuatriska Romadona sebagai Ketua Pelaksana Seminar Nasional Kesastraan 2024. Serta sambutan dari Ibu Eka Sofia Gustina MPD selaku Ketua Program Studi Bahasa dan Sastra FKIP Universitas Lampung. Tujuan diadakannya acara ini yaitu agar peserta dapat mengimplementasikan dan bisa menciptakan karya-karya seperti pemateri yaitu Kak Lulu HF. Adapun kegiatan inti dari acara ini adalah penyampaian materi yang disampaikan oleh Lulu HF yang merupakan penulis novel Mariposa. Perlu diketahui pemirsa selain penyampaian materi terdapat sesi Q&A demi memperluas pengetahuan peserta bagaimana cara menjadi penulis yang konsisten dan mampu menciptakan karya yang hebat. Oke alhamdulillah hari ini acara kesastraannya yang diadakan oleh IMAPSI Universitas Lampung dan seru banget kesarnya energinya teman-teman. Semua disini hari ini keren banget dan alhamdulillah hari ini juga berjalan dengan lancar. Pokoknya keren banget dan semoga tahun depan ada lagi acaranya. Semangat buat semuanya, keren banget. Tujuan utama diadakannya seminar nasional kesastraan 2024 dengan mengusung tema menciptakan semangat generasi muda untuk mengembangkan eksistansi sastra pada era literasi digital. Bahwa kita ketahui kita berada di abad 21. Nah tujuan kami dari program studi pendidikan bahasa nasional sastra Indonesia diadakannya seminar tersebut agar peserta bisa mengimplementasikan dan bisa menciptakan karya-karya seperti pemateri kita yaitu Kak Lulu HF. Universitas Lampung gelar SNBT 2024 Selanjutnya kita akan bergabung dengan Alvika Zahra langsung dari Universitas Lampung untuk informasi selengkapnya. Selamat siang Alvika, bagaimana situasi kegiatan SNBT pada siang hari ini? Mirsa, saya Alvika Zahra melaporkan untuk HMJ Ilmu Komunikasi Universitas Lampung. Saat ini saya sedang berada di gedung UPT TIK Universitas Lampung yang mana pada hari ini, Jumat 2 Mei 2024 tengah berlangsung kegiatan UTBK SNBT hari ketiga. UTBK ini akan dilaksanakan di tujuh lokasi tes dan terdapat dua gelombang pada pelaksanaan UTBK ini yaitu gelombang pertama akan berlangsung pada 30 April hingga 2 sampai 7 Mei 2024. Sedangkan gelombang kedua akan dilaksanakan pada 14 sampai 17 Mei 2024. Gedung TIK ini merupakan salah satu dari tujuh lokasi tempat terlaksananya UTBK SNBT 2024. Ketujuh lokasi tersebut meliputi laboratorium komputer yang tersebar di Kampus Unila termasuk lima lokasi yang juga digunakan pada tahun sebelumnya yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas MIPA, Fakultas Kedokteran, UPT Bahasa, dan UPTT. Tahun ini ada tambahan dua lokasi baru yaitu laboratorium komputer di Fakultas Teknik dan FKIP. UTBK SNBT merupakan tes seleksi masuk perguruan tinggi yang dilakukan secara nasional oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Universitas Lampung bersama Institut Teknologi Sumatera ditunjuk oleh Kemendikbud Ristek sebagai penyelenggara UTBK di Provinsi Lampung. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Alpika Zahra, mewakili kru yang bertugas melaporkan untuk HMJ Ilmu Komunikasi Universitas Lampung. Alpika Zahra melaporkan langsung dari Universitas Lampung. Terima kasih atas laporannya. Pemirsa, berita SNBT 2024 tadi sekaligus menutup kebersamaan kita pada reportase kom kali ini. Saya Nashwane Lafani dan saya Kurnia Malia, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!